Halo, kamu lagi dengerin pengalaman membaca buku dari para teman baca yang tersebar di seluruh Indonesia di channel Youtube Resensi Buku. Kalau misalnya kamu juga tertarik nih untuk menceritakan pengalaman membacamu, tulisin aja di kolom komen atau bisa DM langsung ke Instagram di at podcastresensibuku. Selamat mendengarkan! Kalaupun sampai kita nggak dikaruniai anak, aku nggak masalah. Karena aku percaya tujuan utama pernikahan itu bukan untuk anak, melainkan untuk memiliki hubungan berkasih sayang yang kokoh. Makanya, aku paling kesal kalau ada laki-laki berpoligami dengan alasan anak. Itu tadi kutipan dari kumpulan cerpen, bukan perawan Maria, karya Feby Indirani, yang diucapkan oleh tokoh aku, dimana tokoh aku ini merupakan suami dari Anissa dalam cerpen yang berjudul Poligami dengan Peri. Dari kutipan tadi, kira-kira kamu udah bisa nebak belum nih? Cerpen ini ngomongin apa sih? Atau buku ini ngomong apa? Oh iya, sambil kamu nebak-nebak, aku mau ngasih informasi kalau buku ini tuh sudah melalang buana. Diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, bahasa Italia, dan beberapa juga diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman dan Jepang untuk cerita-cerita tertentu gitu. Dan yang gak kalah menarik tuh, dapat penghargaan juga loh untuk cerita Iblis Pensiundini yang udah difilmkan dan memenangi Gen Flick Film Festival pada tahun 2020 untuk kategori cerita terbaik. Gimana? Udah bisa nebak belum? Kalau belum, tenang aja. Nanti kamu bisa baca setelah ini. Ini aku kasih sedikit bocoran aja gitu ya. Jadi buku ini tuh terdiri dari 19 cerpen yang mengangkat isu kehidupan orang dalam beragama. Setau aku, agama tuh selalu mengajarkan kebaikan dan kedamaian. Tetapi, kenapa dalam praktiknya tuh justru banyak yang tersakiti atas nama agama? Misalnya nih, di cerpen poligami gitu ya. Menurutku cerpen ini ya menyinggung tentang itu tadi gitu. Yang agama tuh menyakiti beberapa pihak. Kemudian ada juga pertanyaan malaikat. Cerpen ini tuh menceritakan tokohnya yang selalu sibuk mengurusin akhirat gitu. Dia tekun sekali beribadah. Mempelajari bahasa akhirat juga, bahasa Arab. Namun sangat disayangkan karena dia ini melupakan kemanusiaan. Ketika meninggal, kemudian di alam kubur ditanyai oleh malaikat. Dia tuh mendapat pertanyaan di luar dugaannya. Dia ditanya Iwan, siapa? Gak tau. Terisnya siapa? Gak tau. Padahal Iwan itu adalah anak dari pembantunya yang putus sekolah karena terhalang biaya. Dan Bu Teresia ini adalah tetangganya yang sudah lama sakit keras. Dan si tauannya itu bilang kalau Teresia tuh bukan nama dari golongannya. Makanya dia tidak membantu gitu sih. Sebenarnya ya bagus banget gitu. Menjaga hubungan baik sama Tuhan, ya kan? Kusyuk dalam beribadah. Tapi ya itu tadi sih, jangan lupa dengan kemanusiaan. Dua-duanya tuh harus jalan gitu. Dan pesan ini tuh cocok banget buat aku gitu loh. Makanya aku kayak ngerasa, wah tertampar. Menurutku ya, dalam buku ini tuh penulis menawarkan kritik yang menggelitik terhadap tingkah laku orang yang fanatik terhadap agama. Termasuk di dalamnya membahas tentang kehidupan perempuan muslim. Misalnya, lewat cerpen yang berjudul Taipo. Aini, nama tokohnya itu selalu merasa... Bukan merasa lagi sih. Emang beneran dia tuh salah gitu. Selalu salah dan Taipo ketika menuliskan namanya sendiri. Dan itu terjadi setelah dia menikah. Hal ini juga bisa ditemui gitu. Dalam artian perempuan yang kehilangan identitasnya. Banyak terjadi istri yang dipanggil dengan nama suaminya. Misalnya, suaminya bernama Sohyun. Dipanggilah dia Bukim Sohyun gitu. Dan perempuan tuh dapat kehilangan dirinya setelah menikah. Contoh ya. Ketika dia punya anak. Si istri dia punya anak. Kemudian dia harus mengurus anaknya. Dan ketika anaknya sudah cukup besar gitu. Bisa melakukan banyak hal tanpa bantuan. Eh, ternyata orang lain atau keluarga besar. Atau bahkan suaminya sendiri. Itu mendorong dia untuk punya anak lagi. Dengan jenis kelamin yang berbeda dengan anak pertama. Padahal membesarkan anak itu bukan perkara remeh-temeh. Jadinya ya, perempuan tidak bisa melakukan banyak hal untuk dirinya. Karena dia itu mendapat tekanan dari luar. Dia tidak bisa bebas berekspresi. Dan hal itu yang terjadi pada Aini. Menurutku ya. Simbol typo gitu yang dilakukan oleh si Aini ketika menuliskan, salah menuliskan namanya. Itu merupakan sebuah simbol bagi perempuan kehilangan identitasnya gitu. Dan menurutku ya, buku ini tuh sangat segar gitu. Menawarkan kesegaran karena mengandung sindiran dan memakai gambaran peristiwa yang beragam. Mulai dari yang realis, yang dekat dengan kehidupan kita. Seperti tragedi Jumat siang, tanda bekas sujud, tanda bekas sujud dua, typo. Maupun beristiwa yang surrealis, misalnya iblis pensiun dini, pertanyaan malaikat, poligami dengan peri, ruang tunggu. Dan ada juga baby ingin masuk Islam. Baby ini adalah baby gitu ya. Tetapi, karena memakai pendekatan yang surrealis, jadinya buku ini tuh tidak bisa dinikmati semua orang. Karena selain tadi ya, pakai pendekatan surrealis gitu, buku ini juga membawa isu yang sensitif dan membahas secara spesifik isu tertentu. Dalam hal ini adalah agama tertentu gitu kan. Sehingga perlu pemahaman dasar tentang isu tersebut, misalnya pengertian dari beberapa istilah gitu, seperti kata muazin gitu. Terus pengetahuan dasar tentang siapa sih mungkarnakir gitu kan. Terus juga pengetahuan tentang kalau di Islam tuh babi Arab dimakan gitu. Jadi perlu pemahaman dasar itu dulu sebelum membaca kumcer buku Bukan Perawan Maria ini. Tapi terlepas itu semua, aku tuh dapat menikmati cerpen ini gitu. Ya, walaupun sesekali aku tertawa gitu. Karena merasa, apa ya, tertampar banget gitu sih. Sindiranya kena banget di aku gitu. Tapi lantas ini tuh membuatku memilih untuk merenung gitu dan mencari makna tersembunyi di balik 19 cerpen yang tertulis di sana. Dan aku senang bisa bertemu dengan buku ini. Gitu ya, semoga kamu demikian gitu. Kalau nggak, ya nggak masalah kan beda nggak apa-apa gitu. Sekian deh dari aku. Makasih udah mendengarkan. Dan sampai jumpa.